Satu keluarga yang terdiri dari ayah, anak, dan adik ditangkap oleh tim opsional Polsek Pauh Padang karena terlibat dalam sindikat pencurian motor. Para pelaku sudah beraksi di 43 lokasi wilayah Pauh, kota Padang. Tim unit riserse kriminal Polsek Pauh menangkap 3 dari 5 pelaku yang terlibat dalam sindikat pencurian motor di kota Padang, Sumatera Barang. Ketiga pelaku merupakan DPO Curanmor yang selama ini menjadi target operasi polisi karena aksinya melakukan pencurian motor meresahkan warga di kecamatan Pauh, kota Padang. Tiga orang tersangka merupakan satu keluarga, yakni Andi dan anaknya bernama Teguh, serta adiknya bernama Gunawan. Sementara itu, dua pelaku lainnya yang merupakan ipar tersangka masih dalam pencarian karena berhasil kabur saat ditangkap. Kepada polisi, pelaku mengaku telah beraksi di 43 lokasi di wilayah kecamatan Pauh, kota Padang. Jadi modusnya mereka datang dengan berjalan kaki melihat tempat-tempat kos, khususnya pada jam-jam menjelang subuh, datang ke tempat kos, masuk ke dalam dengan menggunakan kain sarung seperti ninja, dia masuk ke dalam, ada yang tukang pantau dan ada tukang mematahkan setangnya. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 20 unit sepeda motor hasil curian yang dijual oleh para pelaku ke daerah sejunjung dan pesisir selatan. Atas pembuatannya tersangka dijerat dengan pasal 363 dan 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, serta pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Nur Selandar, AINews melaporkan.